Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Youtube Pricebook Dan ketemu lagi bareng gue, Bewok Kalau awal tahun 2021 kemarin Kita sempat review dan juga unboxing Produk Vivo, yaitu Vivo X60 Pro Dan sekarang ini Bewok datangkan pembaharuannya Yaitu Vivo X70 Pro Yang katanya punya beragam banget upgrade-an Terutama di sektor kamera Kira-kira apa aja sih yang menarik selain di sektor kamera Tanpa beropanjang ke lebar Langsung aja kalian simak video unboxing-nya Tahap awal kita lihat dulu tampilan dari boxnya Ini kurang lebih similar ataupun mirip Sama Vivo X60 Pro Cuman ini memang kelihatan lebih clean Kemudian elegan ya Bersih banget tampilan boxnya Di bagian depan ini terdapat tulisan X70 Pro Co-engineered with Zeiss Seperti kalian tahu bahwa Vivo ini bekerja sama dengan Zeiss itu Awalnya dari Vivo X60 Series Kemudian kita cek di bagian samping kanan Ini ada tulisannya Vivo X70 Pro Kemudian di bagian sebelah kiri Tergantung kalian lihatnya dari mana ya Ada tulisan Vivo Kita beralih ke bagian belakang Di sini terdapat beberapa informasi Seperti warna dari unit device-nya Yaitu Aurora Down Selain Aurora Down Ada juga pilihan warna lain Yaitu Cosmic Black Ini mungkin buat kalian yang memang laki Sukanya yang Cosmic-Cosmic dan Black Boleh juga jadi pilihan warna yang satu tadi Langsung aja kita buka boxnya Oke Tampilan awalnya Ini ada tulisan Photography Redefined Kita kesampingkan dulu Unit dari device-nya Kita akan cek kelengkapannya Dapat apa aja sih brother Ini ada barcode email dan sebagainya Kita kesampingkan dulu Ini selain unit dari device Ada manual book Including sama waranti card Seperti biasa Dan ada SIM ejector Kemudian dapat juga silicone case Ini warnanya bening Seperti biasa Bisa ciri khas Vivo Dia memang kalau ngasih silicone case-nya Itu bening Supaya tidak menghilangkan Esensi keindahan Dari bagian back cover handphone-nya Berlanjut lagi Ada USB Type-C cable seharusnya Coba kita cek Oke Bener ya brother Ini USB Type-C cable Dan ada kepala charger Ini outputnya 44W Yang mana ini sudah mengadopsi teknologi flash charge Berlanjut lagi Ini yang paling gue suka banget Vivo selalu memberikan Earphone Di dalam paket pembeliannya Dan ini dia tuh earphone-nya bukan kaleng-kaleng gitu loh bro Coba kita buka ya Nah Ini juga ada Extend-nya juga nih Dari Type-C Ke jack audio 3,5mm Bebek buka kali ya Jadi sudah bisa disimpulkan bahwa handphone-nya gak punya Jack audio 3,5mm Karena dia udah ada extend-nya nih Dari Type-C Ke jack audio 3,5mm Kita cek lagi dalamnya Nah ini dia juga dapat Eartips Jadi kalau misalkan kotor Si earphone-nya ini Kalian bisa ganti Atau kalau misalkan ukurannya kurang pas Ini biasanya ada ukuran lain Seperti M Atau S Atau L gitu loh bro Oke kurang lebih seperti itulah Beberapa kelengkapan Dari yang bisa kalian dapatkan Ketika membeli Vivo X70 Pro Dan sekarang kita akan masuk Ke sesi hands-on Langsung aja kita buka Dari plastiknya brother Dan kita cek Varian warna Aurora Down-nya Wiss Ini kalau misalkan dilihat-lihat Memang look sama ambiensnya Beda banget ya Dari Vivo X60 Pro yang kemarin Beok review dan juga unboxing Mungkin karena varian warna ini Aurora Down Kalau kemarin tuh bewok Nge-review sama unboxing Untuk Vivo X60 Pro Itu varian warnanya Midnight Black Sometimes ada warna hijau Biru Kemudian ungu Dan yang paling mencolok Perhatian gue adalah Design dari kameranya Yang nanti bakal kita bahas detail Kalau ngomongin masalah Hand grip ya Ini tuh memang Nyaman banget bro Karena doski tuh masih membawa 3D curve design Dengan material kaca Ditambah lagi lapisan Fluoride AG inovatif Yang menciptakan Kilauan tekstur Dan lusenya tuh Makin keliatan premium Handling gripnya pun Nyaman banget Karena ini sesi Unboxing dan juga hands on Mari kita cek Di bagian atas Bawah kanan dan kirinya Terlebih dahulu Di bagian bawah Kita bakal cek Disini terdapat Antena Kemudian ada Grill Speaker USB Type-C port Kemudian ada Mic Dan juga Sim tray Yang bakal Bewok buka nih Kira-kira doski Tipenya hybrid Atau bukan Oke ini sesuai Prediksi bewok Tipenya hybrid Yang mana kalian bisa Menyematkan 2 slot sim card Sekaligus Tapi tidak ada X10 Untuk micro SD Di bagian sebelah kiri Ini terdapat Antena juga Ada 2 Kemudian kita geser Ke bagian atas Nah ini menarik banget Ada tulisan Professional Photography Yang mana pasti Handphone ini Ditujukan untuk kalian Yang memang suka Buat foto-foto Setelah itu Ada microphone Dan yang menarik Ternyata disini Ada nyempil IR Blaster Yang mana ini fungsinya Seperti yang kalian tahu Untuk jadi remote Perabotan rumah tangga kalian Elektronik Seperti TV Kemudian ada AC Dan lain sebagainya Di bagian atasnya Juga ada 2 Antena Brother Kemudian bergeser lagi Kesamping Disini ada Antena juga Kemudian Tombol volume Up and down Antena lagi Kemudian ada Tombol power On off Sekarang kita bakal Berpindah Ke bagian belakang Yang mana ini Telusan vivo Gede banget Oke kita move on Dari keindahan Bagian back cover Kita akan tertuju Ke bagian Pojok kiri atas Seperti yang gue bilang tadi Disinilah terdapat Konfigurasi kamera Yang dimiliki Sama vivo X70 Pro Yang mana di bagian Pojok banget Sebelah kiri atas Disini terdapat Logo Zeiss T-Star Coating Certification Standard Yang memang menjadi Alasan utama Kenapa vivo Sangat percaya diri Dengan kualitas kamera Di vivo X70 Pro Lensa paling atas Yang gede banget Ini adalah Main kameranya Yang punya resolusi 50MP Yang membawa teknologi Ultra Sensing Gimbal Kamera Kemudian di bawahnya Lagi ini ada Lensa 12MP Portrait Kamera Kemudian di bagian Bawahnya ini ada Dua kamera Ataupun dua lensa Dimana berbentuk bulat Ini merupakan Lensa 12MP Ultra Wide Angle Dan yang berbentuk Kotak ini Ini adalah Lensa Periscope Resolusinya 8MP Yang bisa ngezoom Sampai 5 kali Secara optical Dan 60 kali Secara digital Kemudian dengan dukungan Quad LED Flash Kalau lu perhatiin detail Ini ada 4 ya bro 1, 2, 3, 4 Namanya juga kuat ya Pasti ada 4 Dan terakhir Untuk bagian belakang Di balik Back covernya Yang indah Ini warnanya Ini ada baterai Yang punya kapasitas 4.450 mAh Kita balik Ke bagian depan Move on sedikit Dan inilah tampilan depan Dari layar Vivo X70 Pro Yang mana doski ini Punya bentang layar Seluas 6,56 inci Kemudian ada teknologi Ultra O screen O ya Ini bukan O Jadi Ultra O screen Kemudian doski ini Punya refresh rate 120Hz Yang mana resolusinya ini 2376 x 1080p Alias Full HD Plus Untuk panelnya sendiri Doski ini udah E5 AMOLED display Dengan display punch hole Yang mana Di desain ini Terdapat kamera selfie Yang punya resolusi 32MP Dari bagian layar Kita akan beralih Ke bagian setting Disini Bewok akan cek About phone nya Dan kita bakal Intip sedikit Beberapa spesifikasi Yang dimiliki Sama handphone ini Oke About phone Nah Untuk Funtouch OS nya Doski ini udah pake Funtouch OS 12 Kemudian Prosesor nya 3,0 GHz Pake chipset nya Mediatek Dimensity 1200 Vivo Octa Core Yang pastinya ini 5G ya Untuk jaringannya Kemudian RAM nya 12GB Yang mana Ini bisa di X10 RAM 2.0 Sebesar 4GB Jadi totalnya 16GB Untuk versi Android nya Udah pasti Pake versi yang terbaru Android 11 Sedangkan untuk Kapasitas internal storage Ini 256GB Next Setelah Unboxing Dan juga hands on Ini Beok akan Kasih teaser sedikit Sebelum kita tes Gaming nanti Di video review Gue akan kasih tau kalian Beberapa settingan Yang bisa kalian Dapatkan Untuk main 3 game Yang pertama ini Ada Mobile Legends Kemudian ada PUBG Mobile Dan yang terakhir Ada Genshin Impact Langsung aja Kita bakal buka Satu-satu Untuk gamenya Pertama kita buka Mobile Legends Close Dan kita akan masuk Ke bagian setting Kita bakal cek Grafis Ini sudah Gue rata kanan Semua Kemudian untuk Mode HFR nya Ini bisa aktif ya Brother Grafis nya di Ultra Bentuknya Untuk lancar Atau enggak Nanti bakal gue bahas Di segmen review Dan setelah Mobile Legends Kita akan buka PUBG Mobile Baiklah Untuk aplikasi PUBG Mobile Sudah terbuka Beok bakal cek Bagian setting Kemudian kita akan Masuk ke bagian Grafis Yang mana Untuk Grafis nya Ini Dotsky bisa HDR Ultra Kemudian Untuk Ultra HD nya Belum bisa Dan Smooth Extreme Juga udah mampu nih Doi Dan terakhir Beok bakal cek Untuk Genshin Impact Baiklah ini sudah masuk Ke permainan Genshin Impact Tapi sebelum main Gue bakal cek dulu Ke bagian setting Kemudian kita akan Coba liat Grafis nya Ini gue paksa Mentok bawah semua Oke Kita cek dulu Satu satu Sudah settingan Bawah semua ya Nah ini gue paksa Untuk Environment Detail nya Gue paksa di Highest Kemudian FPS nya juga Gue paksa di 60fps Dan gue bakal Kasih liat Experience nya sedikit Karena ini Bewok Pake Gue paksa di Highest 60fps Lancar atau tidak Tapi so far Harusnya oke sih ya Untuk seukuran Handphone Vivo X 70 Pro ini Karena memang Skor Antutu Benchmark nya Ini gue cek Dia 700 ribu lebih Dari settingan game Sekarang Bewok akan berpindah Ke bagian kamera Yang mana gue akan Sedikit memberikan Informasi ke kalian Kira-kira apa aja sih Yang terdapat di interface Dari menu kameranya Si Vivo X 70 Pro Yang mana di interface pertama Untuk mode nya ada Night Dan ini bisa dipake Ultra wide juga Untuk night nya Kemudian ada portrait Kemudian ada foto Yang bisa di zoom Sampai 60 kali Berada Di bagian kanannya Terdapat Video Bergeser lagi Ke sebelah kanan Ada more Yang mana disini Terdapat beberapa Fitur Kamera yang Dibilikan sama Vivo X 70 Pro Sebenernya gue penasaran Banget sih Karena memang Vivo ini Mengunggulkan sekali Untuk di sektor Kameranya Dan gue pengen cek Seberapa oke sih Kamera dan videonya Nanti bakal kita bahas Detail di segmen review Terus gue juga penasaran sih Pengen nyobain Ultra sensing gimbal kamera Sama real time Extreme night vision Yang ada di Vivo X 70 Pro ini Yang katanya Ini tuh udah ada Ataupun udah diperbarui Versinya Karena katanya Kalau misalnya kita mau foto Di kondisi minim cahaya Sekalipun Kita tuh bisa langsung Lihat hasil penerangannya gitu loh Di layar sebelum Ngejepret objeknya Nah kalau misalnya Kalian penasaran Ini Beok bakal kasih Satu sampling Hasil foto dari real time Extreme night visionnya Dan beberapa foto lain Dari Vivo X 70 Pro Kurang lebih seperti itulah brother Sesi unboxing Hands on Dan first impression Beok Terhadap produk terbaru Dari Vivo Yaitu Vivo X 70 Pro ini Jujur gue agak penasaran sih Mengingat memang hasil fotonya Yang bagus banget brother Dan performanya yang Bikin gue penasaran Untuk ngulik Lebih dalam lagi nanti Di segmen review Bagaimana kalau kalian setuju Kita kulik lagi Langsung aja tulis di kolom komentar Dan terima kasih Buat kalian yang udah nonton Dari dewasa sampai akhir No skip skip Jangan lupa juga buat like Comment Share juga subscribe Jangan youtube Pricebook Pricebook Beauty Dan juga Pricebook Automotive Bewok pamit Assalamualaikum Oh 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 Terima kasih.